Bagaimana cerita kemenangan Timnas di SEA Games Kamboja dan apa saja kunci kemenangan Timnas? Kita akan tanyakan langsung kepada asisten pelatih yang ikut mengantarkan Timnas Indonesia merebut emas SEA Games. Sudah ada Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat sore Coach Kurniawan, terima kasih waktunya dan sekali lagi congratulations untuk kemenangan bagi bangsa Indonesia. Thank you, terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada masyarakat Indonesia yang selalu men-support, mendoakan kita. Kemudian terima kasih juga kerja atas para pemain official dan coaching staff yang selama ini sangat solid. Dan tentunya terima kasih juga kepada para peminat klub mereka di tempat pemain bermain karena mereka selalu memberikan kepercayaan para pemain untuk bermain regular. Sehingga mental tim mereka luar biasa. Coach, ini ada waktu 120 menit kemarin saat pertandingan. Apa saja sih strategi dan juga kunci kemenangan dari Timnas kemarin saat bermain? Sebenarnya kunci utama adalah kebersamaan, kesolitan di tim ini sendiri. Karena memang dari awal kita sudah sepakat bahwa kita harus saling men-support. Kita sadar betul bahwa setiap individu yang ada di tim adalah merupakan kekuatan. Ini yang menguatkan kita. Itu pertama. Yang kedua, para pemain sangat fokus dari mulai persiapan sampai ke final. Mereka benar-benar memahami apa yang menjadi game plan, apa yang menjadi strategi dari tim pelatih. Dan yang paling penting adalah mental tim mereka luar biasa. Dari awal kita sepakat bahwa ini saatnya kita untuk memecahkan telur setelah 32 tahun. Setelah 32 tahun, bukan waktu yang singkat. Tapi seperti ini Coach, saat pertandingan berlangsung, kita tuh bahkan nonton sudah ramai, seru sekali. Kita sudah pencet tombol breaking news karena sudah 2-1 saat itu ya. Tapi ternyata kebobolan jadi 2-2. Boleh diceritain apa sih sebenarnya yang terjadi saat berlagak semalam itu? Jadi memang kalau mengikuti catatan waktu stopwatch yang kita pegang memang injury timenya sudah melewati gitu kan. Tapi wasit mungkin melihatnya ada beberapa insiden yang perlu penamaan waktu. Dan ketika wasit meniupkan peluit, kita pikir sudah selesai kan. Karena peluitnya cukup panjang saat itu ya? Jadi kita ada beberapa official yang masuk ke lapangan. Mungkin itu yang akhirnya sedikit mengganggu konsentrasi fokus pemain. Sehingga saat Thailand melakukan tenangan bebas, kita kebobolan. Tapi alhamdulillah setelah itu kita coba bangkit kembali untuk tetap fokus di pertandingan itu. Dan alhamdulillah kerja keras pemain luar biasa. Mereka tidak terpengaruh dengan goal balasan dari Thailand. Iya, luar biasa sekali. Tapi saat yang di drama pertandingan semalam itu di poin pas dua-dua itu sempat juga terjadi drama-drama insiden seperti itu ya Coach ya? Iya, memang tadi malam itu tensinya tinggi banget ya. Artinya emosi kita juga sudah meledak-ledak gitu kan. Apalagi ketika mereka menyamakan kedukan dua-dua, beberapa official dan pemain Thailand melakukan selebrasi depan bench kita. Di mana aturannya memang tidak boleh gitu kan. Terus ada beberapa dari kita juga coba menghalangi mereka tapi ternyata malah terjadi baku-pukul gitu. Jadi alhamdulillah hanya kita yang di luar yang agak ada keributan dan tidak mengganggu fokus konsentrasi para pemain yang ada di dalam. Dan itu meruakan kedewasan yang sangat luar biasa dari pemain-pemain kita. Ini adalah rasa bangga kami, rasa salut kami karena kalau dilihat dari permainan tadi malam itu bagaimana kedewasaan secara psikologis, secara mental, secara emosional pemain-pemain kita bisa diacungkan jempol. Tapi Coach kalau boleh diceritakan saat perpanjangan waktu, gol pertama itu mungkin boleh diceritakan juga? Gol pertama jadi... Empat rusuh juga artinya ya? Ya setelah kita mencetak gol Irfan Jawari memang ada beberapa ofisil yang ya mungkin kebawa emosi ya coba selebrasi tapi tidak sampai masuk ke dalam area bench mereka. Hanya di depan pengawas pertandingan dan ternyata mereka tim dari Thailand terpancing emosi bahkan melakukan pemukulan ke manajer kita. Bapak Sumarji itu menjadi agak chaos gitu kan. Tapi kembali lagi yang perlu... Tapi kondisinya gimana saat ini? Alhamdulillah semua baik-baik aja. Terus kemudian tadi pagi juga tim Thailand sebelum mereka balik ke Thailand ada ofisil yang melakukan pemukulan minta maaf ke tempat kita sarapan dan minta maaf kita pelukan dan ya udah clear lah masalah. Oke, Coach Kurniawan yang menarik juga adalah saat masa perpanjangan ini stamina ataupun tenaga dari energi para pemain ini sudah tampak lelah tapi mencetak tiga gol tambahan. Ini apa nih? Rahasianya seperti apa? Apa yang saat itu diberikan semangat kepada para pemain? Sebenarnya kita sudah optimis ya bukan overconfident enggak dari mulai persiapan kita sehari sebelum pertandingan kita tidak melakukan training yang begitu berat gitu kan. Hanya pengelangan taktikal kemudian saat briefing sebelum pertandingan pun kita tidak melakukan briefing yang sangat berat hanya kita coba untuk membangkitkan rasa emosi pemain untuk benar-benar bisa 100% kita puterin video perjuangan mereka saat berdarah-darah, saat kerja keras waktu seleksi. Kemudian saat mereka di bulan puasa latihan, kemudian lebaran tidak balik. Jadi benar-benar mungkin itu salah satu yang membuat faktor fighting spirit mereka bertambah. Kemudian kesedaran dari pemain juga. Jadi tetap semangat saat itu ya? Iya. Oke, Coach ini kan semalam Anda sempat terlihat sedang memberikan instruksi kepada Sananta dan juga jauh hari. Apa sih pesan yang Anda bisikan saat itu? Karena memang salah satu tugas saya di tim ini apa namanya untuk memegang bagian lini depan gitu kan. Jadi saya selalu menguatkan para seker yang ada di tim ini selalu mengatakan bahwa kalian ini punya kemampuan. Tapi karena kalian harus yakin bahwa di pertandingan kalian bisa cetak gul. Dan Alhamdulillah mereka dua-duanya bisa cetak gul di pertandingan tadi malam. Oke. Coach ini selanjutnya proyeksi para pemain akan seperti apa nih untuk para pemain tim Nas U22 ini? Karena sebagian kan juga harus kembali ke klub masing-masing dan apa rencananya yang akan dilakukan oleh para pemain? Ya mungkin setelah ini kan mereka akan kembali ke klub tapi pesan dari kita bahwa ini hanya langkah awal lah. Karena memang sebenarnya tim Nas yang sebenarnya ujian sebenarnya kan saat mereka masuk ke level senior. Jadi kita berharap mereka tetap tidak cepat puas diri kemudian tetap bekerja keras karena jalan mereka juga masih panjang. Saya berharap mereka ini bisa berprestasi memberikan gelar duara di saat level senior nantinya. Oke jadi besok kembali ke Indonesia? Ya besok insya Allah besok siang kembali ke Indonesia. Kita akan sambut bersama-sama Anda para pemain official dan juga seluruh tim Nas U22. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kebanggaan bagi bangsa ini. Terima kasih Coach Kurniawan Dwi Yulianto sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk usaha dan kerja kerasnya. Terima kasih.